Sahabat cedas, jika ada makanan atau roti, pasti ada koki yang memasak dan menemukan resepnya. Begitu juga dengan kota yang kita tinggali, pasti ada ceritanya. Dan cerita tersebut mempunyai unsur, jenis, dan ciri-ciri. Kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu. Sahabat cedas, bersama saya Bu Hati, pada video kali ini kita akan belajar tentang legenda. Tapi sebelum melanjutkan ke materi yang lebih lanjut, saya akan bertanda terlebih dahulu kepada sahabat cedas. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang asal-usul kota Semarang atau asal-usul tentang Boyolali? Kalau cerita tentang kancil mencuri timun, pasti sudah ya. Nah, cerita tentang asal-usul kota Semarang atau Boyolali tersebut disebut dengan legenda. Dan cerita tentang kancil mencuri timun atau cerita tentang hewan lainnya disebut dengan fabel. Sangat cedas, penjelasan tentang materi legenda ada di video berikut ini. Namun, saya akan menggunakan Bahasa Jawa dalam menjelaskannya. Karena ini, mata pelajaran Bahasa Jawa. Simak lebih baik ya! Materi legenda terdapat di kelas 8 semester 1 pada poin 3.1 dengan kompetensi dasar memahami isi tek cerita legenda. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dan jenis legenda 2. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur dalam legenda 3. Siswa dapat mendiskusikan isi wacana legenda Sahabat cerdas, ada yang masih ingat pengertian dari legenda? Ya, betul sekali. Legenda yoiku cerita seng isine nyerita ake dumadining salasijining panggonan. Kangka lebu cerita fiksi lan cerita rakyat. Dari, saben daerah mesti ono seng nemo ake banjur dijenengi adu dasar kadadean tertantu. Cerita legenda kui ono tetengare utawa ciri ne. Ibarat menungso mesti ono ciri-ciri lan jenise. Tetengare legenda yoiku siji imajiner. Yoiku ngambarake katadean-katadean kangmokal ono ne. Loro kolektif. Yoiku dianggep duwee rakyat bareng-bareng. Terlu, statis. Yoiku ora ono owa-wahan sing migrati soko jaman bien nanti jaman saiki. Papat, namutu lodo. Yoiku nyerita ake bab olo lanpeci kanggo tulodo. Kaping limo yoiku anonim. Orati wiruhi sopo sejati ne kang ngangit. Dene jenisi legenda yoiku. Siji, legenda sawijining papan. Yoiku, legenda kang ono gegayutane karo papan utawa topografi sawijining daerah. Tulodo, asal-usul kota Semarang. Loro, legenda keagamaan. Yoiku, legenda kang nyerita ake poro tokoh agama. Tulodo, wali songo. Telu, legenda pawangan. Yoiku, legenda kang nyerita ake wong-wong tartamtu kang kaanggep nyoto katadeane. Tulodo, roro mendud. Papat, legenda alam gaib. Yoiku, legenda kang nyerita ake cerito tahayul kanggo ngandar ake menawa alam gaib kui panjen ono. Tulodo, ratu pantai selatan. Sahabat cerdas, sa'liane dueni ciri lanjenis legenda ugon dueni unsur-unsur pandapueng cerito legenda. Unsur-unsur kui yoiku, siji. Tema, tema yoiku undering prakoro utawa gagasan wikati. Tulodo, tema kula warga bebraian kekareman lan sapitu rute. Loro, latar. Latar yoiku katerangan ngenani papan panggonan waktu lan swasono utawa kahanan sa'jeru ning cerito. Tulodo, latar panggonan, latar waktu lan latar kahanan utawa swasono. Telu, alur. Alur yoiku purutan ning kadadian yang cerito sokawivitan nganti pungkasan utawa kawivitan sokamulo bukan ning kadadian. Tulodo, alur konflik, alur klimaks. Papat, parogo lan wawatek. Parogo yoiku tokoh sing ono ing sa'jeru ning cerito. Wawatek yoiku coro pengarang nerangake watek oro parogo. Parogo ka perang dadi telu. Miturut, kalungguhan ne wata. Siji, protagonis. Yoiku parogo kang wateke api lan disenengi dening pamaos. Loro, antagonis. Yoiku parogo kang wateke olo lan ora disenengi dening pamaos. Telu, tritagonis utawa netral. Yoiku parogo kang dadi kan cani tokoh protagonis utawa tokoh antagonis. Limoh, amanat. Amanat yoiku ajaran moral utawa pesen kang ngandut piwulang-piwulang kang pisau dijipuk dining pamaos. Sahabat cerdas, buhati wismeratela ake materi pelajaran bahasa jawa babagan legenda. Saiki kantosan sahabat cerdas garap latihan soal yang ngeling singwesta cawisake ono yang deskripsi. Nah, itu tadi media pembelajaran bahasa jawa. Jika sahabat cerdas belum paham dengan materinya, silakan bisa putar kembali videonya atau tanyakan kepada guru mata pelajarannya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen yang santu. Dan jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!